Intro Berbaju baru saat hari raya itu ternyata juga punya filosofi nih Arnie Betul sekali Yaitu perlambang lembaran hidup yang juga baru Nah bagi anda yang masih bingung pilih pilih membeli atau membuat baju lebaran Trend busana berikut ini bisa jadi referensi Salah satu gaya favorit keluarga saat rayakan hari raya adalah dengan berpenampilan senada Khususnya bunda dan putrinya Baju kembar seperti ini populer dengan sebutan sarimbit Modelnya beragam Salah satunya sarimbit gamis Bernuansa khas islami dan potongan tertutup rapi membuat model gamis abadi Sambut idul fitri tahun ini Henny bahkan membeli lebih dari sepasang sarimbit gamis Praktis mendasari pilihan ibu seorang putri ini untuk membeli ketimbang membuat baju lebaran Di pasaran gamis kembar ibu dan anak harganya mulai dari 300 ribu rupiah per pasang Membeli memang relatif lebih mudah dan murah Tinggal pilih model sesuai selera dan pilih harga sesuai kantong Namun bukan berarti membuat tak lebih baik Sentuhan personal, fleksibilitas ukuran, dan eksklusivitas membuat sebagian warga memilih menjahitkan baju lebaran Seperti Dita yang akan tampil kembar berkaftan dengan buah hatinya Kalau bikin itu sesuai sama ukuran badannya Karena kan badan tinggi ya, badan saya tinggi gitu kan Kalau beli kan suka ngatung Sama, biar bisa kembar sama anak Gitu, saya kalau di toko suka sesuai cari ibu dan anak Kenapa kaftan? Yaitu dia modelnya kalau kaftan lebih simpel, tapi masih tetap kelihatan resmi Jadi cocok banget buat lebaran Tidak semua penjahit bisa membuat pakaian muslim anak-anak Karena dari desain, cutting, sampai pemilihan bahan dan kain Sangat berbeda dengan pembuatan baju muslim dewasa Masih ada beberapa hal lain yang tak boleh terabaikan untuk sukses menjahitkan baju lebaran Biasanya kalau misalnya mereka mau jahit baju gitu ya Kalau lebaran, baju lebaran harus jauh-jauh hari Kita dua bulan udah close gitu Nggak terima orderan, made by order Misalnya mereka ngasih model, enggak Tapi biasanya kita kasih model ini loh Kita punya model yang tersedia seperti ini gitu Apa namanya, modelnya kayak gini Jadi tinggal mau pilih aja gitu loh Tapi kalau misalnya mereka bawa bahan dari mereka nggak apa-apa Karena kita udah punya pola gitu Jadi kita gampang nih, apa namanya Lebih cepat kalau misalnya model dari mereka sendiri Jadi kita mesti bikin ini lagi itu prosesnya lebih lama gitu Makanya kita kalau model dari mereka dua bulan sebelumnya kita udah close Jadi harus dua bulan sebelumnya Selain sarimbit gamis dan kaftan Tahun ini sarimbit abaya juga tengah naik daun Apapun pilihan modelnya, pastikan pakaian pilihan nyaman dikenakan Selamat bergaya di hari raya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax